Halo, kembali lagi di MotocardTV. Kali ini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan Yamaha New Scorpio Z. Kelebihan New Scorpio Z Kelebihan yang pertama, mesin yang sangat bertenaga dengan dibekali mesin berkapasitas 223 cc. Motorsport Yamaha ini bisa menyemburkan tenaga sebesar 13 kW pada 8000 rpm. Kelebihan yang kedua, harga motor yang lebih terjangkau dibandingkan rivalnya. Padahal, performa mesin lebih besar dan layak dibanderol dengan harga yang cukup mahal. Kelebihan yang ketiga, nyaman dikendarai. Motor ini nyaman dikendarai terutama saat perjalanan jarak jauh berkat dimensi motor yang begitu ideal. Kelebihan yang keempat, sangat mudah untuk dimodifikasi. Karena memiliki bodi yang berisi dengan rangka yang kokoh, motor ini mudah dimodifikasi dengan berbagai aliran. Kekurangan New Scorpio Z Kekurangan yang pertama, New Scorpio Z ini memiliki tampilan desain bodi yang kurang menarik. Dibandingkan seri sebelumnya, motor ini terbilang kurang bagus dalam urusan desain. Kekurangan yang kedua, harga jual kembali yang anjolok dibandingkan dengan rival terdekatnya. Bisa dibilang, masalah branding produk yang selama ini berlaku di Indonesia. Kekurangan yang ketiga, pada bagian pengereman belakang masih menggunakan tromol. Padahal motor ini memiliki power besar, jadi kurang seimbang antara power dan rem. Dan kekurangan yang keempat, suspensi belakang terlalu empuk, sehingga terkadang menjadi kendala saat motor bermanuver di kecepatan tinggi. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton video ini.